Pemirsa di Kabupaten Bandung limbah plastik yang sudah tidak terpakai disulap menjadi karya seni wayang yang idah. Keunikannya yakni yaitu pemirsa pekerajin menyisipkan pesan moral dalam setiap pertunjukannya. Salah satunya yakni mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan sang wayang pun didesain menggunakan masker. Inilah wayang tapib, salah satu karya seni wayang yang terbuat dari limbah botol plastik yang tidak terpakai. Wayang tapib dibuat oleh kelompok seni di wilayah Jelekong, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahan utama untuk membuat wayang tapib yakni plastik transparan bekas yang sudah tidak terpakai. Cara pembuatannya yakni botol plastik dipipihkan dengan cara disetrika. Kemudian langkah selanjutnya yakni membuat seket sawayang menggunakan sepidol lalu dipotong dengan solder panas. Agar lebih cantik wayang yang sudah dibentuk kemudian diwarnai. Waduh itu kumis anjurlah kayak masker pak. Gini pak, kita ini sedang melaksanakan anjuran dari pemerintah. Wayang tapib ini dibuat pada tahun 2008 silam, berawal dari keprihatinan pada sampah plastik yang berserakan tidak terpakai, namun mulai serius untuk dikembangkan pada awal tahun 2020. Di masa pandemi COVID-19 ini, wayang tapib cukup berperan dalam menyebarkan pesan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Plastik transparan, sehingga banyak juga bahan-bahan yang bisa saya gunakan untuk bahan baku pembuatan wayang ini. Kemudian kalau masalah cerita, cerita saya jarang sekali mengambil cerita-cerita yang bersumber dari Ramayana ataupun Mahabrata. Tapi isu-isu yang kekinian yang saya ambil sebagai bahan cerita. Seperti kayak sekarang, misalkan pesan-pesan tentang kondisi pada saat ini, misalkan tentang virus C19 ini, yaitu saya beberapa kali juga membuat tokoh-tokoh wayang yang menggunakan 3M, ya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi dalam wayang ini saya lebih mengekspres masalah memakai masker. Ya, wayang saja pakai masker, apalagi manusia. Kehadiran wayang tapib diharapkan sampah plastik bisa dimanfaatkan dan dirubah menjadi karya seni. Selain itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih patuh pada protokol kesehatan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV